Pejabat senior Biro Antikorupsi Korsel ditemukan tewas diduga bunuh diri di kota Sejong, Korea Selatan. Padahal pejabat tersebut diketahui tengah menyelidiki dugaan skandal tas mewah Ibu Negara Korea Selatan. Pejabat senior Biro Antikorupsi Korea Selatan ditemukan tewas diduga bunuh diri di apartemennya di kota Sejong pada Kamis 8 Agustus lalu. Peristiwa terjadi pada pukul 9.50 waktu setempat dan ditemukan sebuah catatan bunuh diri. Jenazah ditemukan oleh seseorang yang mengunjungi apartemennya setelah pejabat tersebut tak menerima panggilan telpon. Sebelumnya pejabat antikorupsi tersebut bertugas sebagai ketua Biro Antikorupsi yang menangani kasus-kasus politik yang sensitif, termasuk salah satunya dugaan skandal tas mewah Kim Kion He. Ibu Negara Korea Selatan tersebut sempat diperiksa terkait tas mewah Dior senilai 2.200 dolar AS atau setara dengan 35,6 juta rupiah. Meski banyak yang menduga korban mengalami stres, namun hingga saat ini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kematiannya. Terima kasih telah menonton!